Jadi makhluk ini bisa dilihat oleh orang yang berjumpa dengan langsung dengan beliau Itu berbeda wujud dan berbeda bentuk Jadi maksudnya muka dua itu Kalau saya ngobrol disini Kalau kita berniat baik Maka dia akan terlihat putih cerah seperti ini Tapi kalau kita berniat tidak baik Dia akan terlihat oleh orang yang niatnya itu tidak baik Berupa menjadi hitam pekat Dan wajahnya itu merah meronah Jadi sesuai perjanjian Mbak Vita ini sudah 10 tahun menyandang gelar sebagai LC dan piduan teman-teman Nah ini Mbak Vita Itu semua kebutuhannya itu dipenuhi Yang tidak sadar oleh Mbak Vita Yang memenuhi kebutuhannya dia Dari dia ingin membeli mobil Ingin membeli apapun itu Yang memberikan uang yang sangat berlebih Itu bukanlah manusia Ini sih gelap banget ini Masya Allah Pendek banget ini Iya benar ini bajunya teman-teman Astagfirullah Ya Allah celananya pedek banget Segini Kayaknya gak usah pakai celana kalau kayak gini Astagfirullah Ya teman-teman pasti kalian bingung kan kenapa Saya disini dan saya bisa menemukan ini baju yang sangat pendek ya Masya Allah Ya Sini Belahannya kelihatan kayak gini Celananya pendek banget Kayak gini Masya Allah Cuma segini Astagfirullah Ini kenapa saya kesini teman-teman Ini Kalau memang videonya itu bisa ditayangkan Akan saya tayangkan Jadi ini tuh ada seorang biduan Biduan Orjen ya teman-teman ya Nah Biduan Orjen ini Tiba-tiba Hilang teman-teman Jadi kejadiannya itu Katanya Biduan Orjen ini tiba-tiba Lagi nyanyi Di atas panggung Dia itu mual Mual Kayak mau ke belakang panggung Tiba-tiba hilang Hilang teman-teman Hilang entah kemana Kayak gitu teman-teman Nah Biduan ini Selain dia itu seorang biduan Dia juga Seorang LC ya teman-teman ya Nah Dia hanya berbalik segini Kayak membuang mualnya itu Ingin Memutahkan apa yang di dalam perutnya Kayak tiba-tiba mual Padahal sedang nyanyi kan gak mungkin mabuk Apalagi Di tempat Yang lumayan ramai teman-teman Nah ketika dia mual Ya Dia memut Mungkin memutahkan suatu atau tidak Saya gak tau pastinya Dia berbalik ke belakang panggung Sekejap saja Terus hilang Hilang teman-teman Hilang Tanpa cecak Hanya Mike yang tertinggal Di belakang panggung Nah setelah Dia hilang Saya langsung dapat laporan Jadi ini Saya rekod Tengah malam Sebenarnya Cara dia hilang itu Masih jam Sembilan Ya teman-teman ya Jadi belum Terlalu petang Dan sekarang Sudah jam Satuan teman-teman Ini di rekod Nah ketika dia hilang Saya kenapa bisa larinya ke sini Karena saya menemukan Suatu petunjuk teman-teman Suatu petunjuk waktu di sana Jadi Di tempat dia hilang Itu Saya menemukan Sebuah daun Ya Dan daun itu Hanya ada di tempat ini Kenapa saya bilang Daun itu hanya ada di tempat ini Karena saya pernah ke sini Dan menjumpai daun itu Hanya ada di tempat ini Mohon maaf Ini daunnya tidak saya tunjukkan Dan juga Tidak saya Bawa Jadi Daunnya saya tinggal di sana Karena Saya yakin Kalau saya megang daun itu Nanti daun itu akan Dijadikan daun buruan Karena hanya ada satu-satunya Di tempat lain pun Itu jarang sekali dijumpai Dan hanya saya melihat Daun itu Hanya di tempat ini saja Dan nanti saya akan tunjukkan Tapi mohon maaf Daunnya itu Akan saya sensor Saya tidak tahu itu Daunnya untuk apa Ataupun buat apa Saya tidak tahu Tapi yang jelas Saya tahu Dan akhirnya Saya bisa menemukan Satu buah kain Ini kain apalagi Kecil sekali Kayak gini Ya Kayak gini Buat manggung Masya Allah Dan Selana Yang pendek sekali Kayak gini Yang hanya segini Astagfirullahalai Berarti benar Dia ini Di sekitar sini Tapi kenapa Celana sama bajunya Dilepas Ini kan yang menjadi Pertanyaan saya Dan anehnya Dia kok bisa Ketempat ini Dengan cara Secepat kilat Astagfirullahalai Mbak Vita Assalamualaikum Mbak Vita Mbak Vita Dimana kamu Mbak Vita Nggak bisa Ditetak Gini teman-teman Astagfirullahalai Ini Mbak Vita Gimana ya Ini buat Kalian semua ya Teman-teman ya Yang bekerja sebagai LC Ataupun Biduan ya Saya rasa kalian itu Harus hati-hati Karena apa Setiap kalian bergoyang Itu bukan hanya Mata manusia saja Yang memandang Yang saya takutkan itu Ada sosok jini Yang menyukai Kalian Gitu teman-teman Sosok jini itu Mungkin Mencintai kalian Jadi Tidak segan-segan Mereka Membawa kalian Gitu teman-teman Astagfirullahalai Aneh Yang tertinggal itu Hanya kain Sama celana Berarti kan Dia masih menggunakan BH Dan celana dalam Pasti Mbak Vita Yang saya anehkan Apa nggak risih ya Wanita itu Menggunakan baju Kayak gini Astagfirullahalai Kalau menggunakan Celana color Segini aja Risih Ya teman-teman Apalagi Ini menggunakan Celana yang Pendek segini Kain hanya Secule gini Masya Allah Mbak Vita Mbak Vita Ada yang lari Apakah Mbak Vita Mbak Vita Assalamualaikum 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 Mbak Vita Assalamualaikum Astagfirullahalai Maaf Saya tidak ada urusan Denganmu Siapa kamu Kuntilanakah Saya hanya mencari Mbak Vita Kesini Saya mau diberitahu Dia mau memberitahu Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa kamu Siapa kamu Semu adalah Makhluk yang Bermuka dua Maksudnya Saya lihat Muka kamu Biasa saja Kamu adalah Orang yang bisa Mengantarkan Kebaikan Dan keburukan Dalam satu Waktu yang sama Saya tidak Faham Dengan ini semua Oh seperti itu Jadi teman-teman Ini ada Suatu Makhluk yang Cukup aneh Jadi Makhluk ini Bisa dilihat Oleh orang Yang berjumpa Dengan Langsung dengan beliau Itu berbeda Wujud dan berbeda Bentuk Jadi maksudnya Muka dua itu Kalau Saya ngobrol Di sini Kalau kita Berniat baik Maka dia akan Terlihat putih Cerah seperti ini Tapi Kalau kita Berniat tidak baik Dia akan Terlihat oleh Orang yang Niatnya itu Tidak baik Berupa menjadi Hitam Kat Dan Wajahnya itu Merah Merona Maaf Saya di sini Sebenarnya Tidak ada urusan Apapun Mengenai Tentang Kau Tapi Bolehkah saya Mencari tahu Tentang Orang Yang Bajunya Tertinggal Di sana Allah Allahu akbar Masha'allah Sharif Jadi teman-teman Mbak Vita itu Taktunya itu Sudah selesai Jadi Dia itu harus Kembali Kepada Yang Menjanjikan Seperti Seperti itu Mbak Vita ini Berjanji Kepada Makhluk Seperti dia Entah itu dia Atau bukan Dia itu berjanji Ingin Kaya Dengan Cara Instan Dan dia Berjanji Akan Menyerahkan Sisa hidupnya Tapi Dia meminta Satu syarat Yaitu Semua yang Dia inginkan Harus dipenuhi Dalam Waktu Sepuluh Tahun Tidak boleh Ada yang Tidak Dipenuhi Jadi Sesuai Perjanjian Mbak Vita ini Sudah Sepuluh Tahun Menyandang Gelar sebagai LC dan Biduan Teman-teman Nah ini Mbak Vita Itu semua Kebutuhannya itu Dipenuhi Yang tidak sadar Oleh Mbak Vita Yang memenuhi Kebutuhannya dia Dari Dia ingin membeli Mobil Ingin membeli Apapun itu Yang memberikan Uang Yang sangat Berlebih Itu Bukanlah Manusia Tapi Dari Golongan Bangsa dia Jadi uang Yang diberikan Untuk Membeli Mobil Untuk Membeli Rumah Dan apapun Yang diinginkan Brandi Tasor Merak Itu Adalah Titisan Dari Mahluk-mahluk Yang ada Disini Yang Menubah Dirinya Menjadi Manusia Dan memberikan Harta Yang berlimpah Kepada Mbak Vita Tersebut Masya Allah Jadi Ini Waktunya Sudah Habis Makanya Dia itu Dibikin Mual Terus Dia lari Ke belakang Dan Dia langsung Dibawa Terbang Kesini Oleh Sesuatu Mahluk Saya gak tahu Mahluknya itu Apa Dan dia Nau Sibleh Mendarik Langsung Dilepas Semua Semua Pakaiannya Tidak ada yang tersisak Begitu Teman-teman Dan Untuk Baju Dalam-dalamnya Dia Itu Memang Hangus Kenapa Dikatakan Hangus Karena Pakaian Dalam Yang Dibeli Yang Didapat Oleh Dia itu Adalah Pakaian Yang Pemberian Dari Mahluk Sini Jadi Pakaian Dalam Hanya Ini Yang Memang Dibawa Dari Dunia Nyata Ini Juga Teman-teman Masya Allah Pakaian Pakainya Terlalu Seksi Kayak Gini Masya Allah Laha Wala Kuat Ila Bli Oh Iya Apakah Saya Bisa Membantu Mbak Vita Supaya Dia Bisa Terbebas Bisa Tapi Harus Ditukar Dengan Kameramen Saya Kenapa Astagfirullahaladzim Saya Tidak Mengizinkan Nyawa Harus Diganti Dengan Nyawa Sebenarnya Kalian Ini Tergolong Iblis Apa Kamu Bisa Membawa Keberkahan Untuk Siapapun Dengan Niat Apapun Niat Buruk Akan Membawa Keburukan Niat Baik Membawa Kebaikan Sebenarnya Makhluk Apa Ini Kau Kamu Golongan Jin Apa Ha Astagfirullahaladzim Benarkah itu Astagfirullahaladzim 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 Ini teman-teman Ini Tak bisa dengar Suaranya Dia sendiri Dia bisa Menjadi Orang Baik Dia bisa Menjadi Orang Buruk Kenapa Dia Adalah Memiliki Kepribadian Dua Yang pertama Yang pertama Dia bisa menjadi Orang baik Ataupun Makhluk baik Dengan catatan Niat orang itu Harus baik Seperti itu Dan yang kedua Dia ini Adalah Sebuah Makhluk Yang memang Berasal dari manusia itu sendiri Teman-teman Jadi Kayak gini teman-teman Ini Dulunya Ada sebuah Bubuk Di tempat ini Saya gak tahu Dan Di saat itu Terjadilah hubungan Antara suami istri Tapi ini Hubungan syah Teman-teman Hubungan syah Lalu Ketika Ada air mani yang keluar Itu Menetes Dan Satu sel Sperma Sel Sperma itu Yang kecil ya Itu dibawa oleh semut Ya Teman-teman Dibawa oleh semut Dan Di semut itu Dimasukkan ke dalam Sarang semut Seperti itu teman-teman Ketika di dalam Sarang semut Kita gak tahu Di dalam Sarang semut itu Ada apa Dan Tak sengaja Sarang semut itu Terendus oleh Seekor Hewan liar Jadi digali-gali-gali Akhirnya Termakanlah dia Dan Ketika termakan Dia itu Kayak hidup Di dalam Perut Dan menjadi Makhluk yang Aneh Dua kepribadian Yang pertama Mungkin karena Hubungan syahnya itu Ya Memang Sudah Suami istri Yang kedua itu Kenapa dia buruk Mungkin dipak Makan oleh hewan yang Buas atau liar Seperti itu teman-teman Sarang semutnya itu Aneh kan Jarang sekali ada Hewan yang berani Dengan sarang semut Tapi ini dia Malah justru Berani Mencari-cari Sarang semut Ini hewan apa Yang saya gak tahu Itu hewan apa Dan dia lahir Terbentuk dari Hewan itu Dan makanya Dia memiliki Dua kepribadian Jadi buat suami istri Hati-hati Kalau kalian berhubungan Tetesan Mani Suami kalian Itu Harus benar-benar Dipersihkan ya Teman-teman ya Dicuci Hati-hati Ditinggal pergi Itu hati-hati Setah Saya gak peduli Saya akan Arek orang itu Saya akan Hilangkan semua Terserah kau Marah atau tidak Yang jelas Disini niat baikku Untuk membebaskan dia Bismillahirrohmanirrohim Wahai tempat Yang sedikit Punya banyak kutukan Hilangkan perjanjian Hilangkan semuanya Allah Allah Astagfirullah Sebelum saya melakukan Apapun Kesalahan saya ini Tadi tidak mengunci dia Soalnya dia itu Berpenampilan baik Di hadapan saya Coba ya Saya panggil dia Dengan baju dia Bismillahirrohmanirrohim Hadir Wafita 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 Ternyata yang kembali Hanya raganya Teman-teman Tapi jiwanya Tidak kembali Ini Dalam hitungan jam Mungkin Dia itu bisa dikatakan Wafat teman-teman Aku cinta Astagfirullah 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 Lailah Saya diserang tuh Lihat Yang menyala merah Di kamera kelihatan gak Astagfirullah Ini saya diserang Teman-teman Misir 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 Allah Kuakbar Misir Oh Jadi kamu yang menipuku tadi Yang menipuku untuk semuanya itu Yang tadi Berjubah putih Menjadi baik Ini Wujudmu sesungguhnya Oh karena niat saya jahat Apa? Niat saya buruk apa? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yang menipu Sampai jumpa di video selanjutnya